assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jerdas kimia teman-teman di video kali ini kita akan mempelajari tentang gugus fungsi senyawa karbon atau biasa juga disebut sebagai gugus fungsi senyawa organik sebelum kita lebih lanjut membahas apa itu gugus fungsi kemudian apa saja jenis-jenisnya maka kita perhatikan dulu gambar berikut ya yang pertama ada gambar alkohol disini nah alkohol ini sering kita dengar dan identik dengan minuman yang memabukkan padahal tahukah teman-teman bahwa sebenarnya jenis alkohol itu ada banyak dan manfaatnya juga bisa kita rasakan salah satu manfaat dari alkohol adalah sebagai cairan antiseptik yang ini berguna untuk membunuh kuman kemudian alkohol di dalam skala industri juga digunakan sebagai pelarut untuk keperluan kosmetika kemudian yang kedua ini adalah gambar hewan yang diawetkan dengan larutan formalin formalin ini kalau di kimia dikenal dengan formaldehid dan ini merupakan salah satu jenis gugus fungsi disamping yang tadi alkohol tadi ya kemudian ini adalah gambar dari obat aspirin dimana aspirin itu merupakan obat penghilang rasa sakit atau analgesik dan aspirin ini kalau di dalam senyawa organik dia masuk ke dalam kelas asam karboksilat dan ini juga merupakan gugus fungsi yang nanti akan kita pelajari bersama nah kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya gugus fungsi itu nah jadi teman-teman gugus fungsi itu merupakan atom atau kumpulan atom yang menentukan sifat dari suatu senyawa organik atau senyawa karbon nah sehingga gugus fungsi ini merupakan bagian yang paling reaktif dibandingkan dengan bagian-bagian lain pada senyawa karbon nah apa saja sih jenis-jenis dari gugus fungsi itu jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa senyawa organik di alam ini itu ada banyak sekali nah sehingga para ilmuwan kimia itu mencoba untuk mengklasifikasikan senyawa-senyawa organik tadi menjadi kelas-kelas yang mudah dipelajari nah salah satu kelompokan tadi adalah dikelompokan berdasarkan gugus fungsinya nah gugus fungsi yang akan kita pelajari disini ada 7 teman-teman yang pertama adalah gugus fungsi X dimana X itu merupakan suatu halogen kalau lupa saya ingatkan bahwa halogen itu adalah golongan 7A ada F, C, L, B, L, dan I sebagai contohnya nah kemudian rumus umum dari gugus fungsi X ini adalah R, X dimana R ini menyatakan alkil ya teman-teman jadi alkil ini rumusnya adalah C, N, H, 2, N, plus 1 contoh alkil yang paling sederhana adalah C, H, 3 kemudian ada lagi C, H, 5, ada C, H, 7, dan seterusnya masih ingat gak nih namanya kalau C, H, 3 berarti metil kalau C, H, 2, H, 5 berarti etil dan seterusnya ya teman-teman oke kemudian kita kembali ke gugus fungsi R, X tadi ini rumus umumnya adalah R, X kemudian nama IPEGnya adalah haloalkana haloalkana ini mempunyai nama trivial atau nama dagang atau nama umum sebagai alkilhalida oke kemudian gugus fungsi yang kedua adalah OH nah OH ini kalau dirumus umumkan adalah ROH dengan R adalah alkil dan OH itu namanya gugus hidroksi nama IPEG untuk ROH itu adalah alkanol nah alkanol ini lebih sering kita dengar atau kita kenal sebagai alkohol ya teman-teman yang tadi sudah disampaikan di bagian sebelumnya kemudian jenis gugus fungsi yang ketiga adalah O ya atau rumus umumnya boleh dinyatakan sebagai R, O, R aksen dengan R dan R aksen ini boleh sama boleh juga berbeda nah nama IPEG dari R, O, R ini adalah alkoxyalkana nah alkoxyalkana ini nama trivialnya adalah ether ether ini merupakan suatu senyawa organik yang sering digunakan untuk obat bios kemudian teman-teman gugus fungsi yang keempat adalah COH dimana rumus umumnya adalah R, C, H, O jadi bukan R, C, O, H ya teman-teman dari rumus ini itu kalau ditulis menjadi R, C, H, O kenapa bukan R, O, H karena R, O, H tadi adalah alkohol jadi ini harus berhati-hati disini teman-teman nah R, C, H, O atau gugus fungsi C, O, H ini nama IPEGnya adalah alkanal nah alkanal ini nama trivialnya adalah aldehyde jadi lebih sering kita kenal sebagai aldehyde salah satu contohnya adalah tadi formalin formalin tadi merupakan jenis aldehyde ya oke kemudian yang kelima gugus fungsi yang kelima adalah C, O nah atau ditulis R, C, O, R R, C, O, R ini nama IPEGnya adalah alkanon nah alkanon ini lebih dikenal sebagai keton ya teman-teman jadi salah satu contoh dari keton atau alkanon itu adalah larutan aseton yang biasa kita gunakan untuk menghapus cat kuku oke kemudian selanjutnya gugus fungsi selanjutnya ada C, O, O, H dimana C, O, O, H ini kalau dibuat rumus umumnya adalah R, C, O, O, H maaf ya R, C, O, O, H nah nama IPEGnya adalah asam asam alkanoat nah asam alkanoat ini lebih dikenal sebagai asam karboksilat nah salah satu contoh dari asam karboksilat ini tadi ya teman-teman aspirin kemudian ada juga asam benzoat itu juga merupakan asam karboksilat jadi asam benzoat itu sering digunakan sebagai bahan pengawet kanan oke kemudian yang terakhir adalah gugus fungsi C, O, O, R atau rumus umumnya boleh kita tuliskan sebagai R, C, O, O, R nah nama IPEG dari R, C, O, O, R adalah alkylalkanoat atau biasa juga dikenal sebagai ester nah ester ini biasa kita temukan dalam perisa makanan teman-teman jadi dari senyawa-senyawa organik ini dari beberapa jenis gugus fungsi ini ternyata ada yang berisomer fungsi jadi isomer fungsi itu adalah rumus molekulnya sama tetapi memiliki jenis gugus fungsi yang berbeda yang pertama adalah ini alkohol dan ether ya alkohol dan ether ini rumus umumnya sama teman-teman yaitu C, N, H, 2, N, plus 2, O ini tadi N ya C, N, H, 2, N, plus 2, O nah rumus umumnya sama baik alkohol dan ether tetapi gugus fungsinya berbeda yang alkohol adalah OH sementara yang ether adalah O kemudian isomer fungsi yang kedua itu ditemukan pada senyawa aldehyde dan keton dimana rumus umumnya adalah C, N, H, 2, N, O jadi sama-sama C, N, H, 2, N, O tetapi yang satu adalah aldehyde yang satu adalah bergugus fungsi keton kemudian gugus fungsi yang berisomer lagi yang ketiga isomer fungsi yang ketiga ditemukan pada asam karboksilat dan ether dengan rumus molekulnya sama-sama C, N, H, 2, N, O, 2 jadi baik asam karboksilat maupun ester itu rumus umumnya sama yaitu C, N, H, 2, N, O, 2 tetapi gugus fungsi keduanya adalah berbeda yang asam karboksilat adalah C, O, O, H sedangkan yang ester adalah C, O, O, R oke seperti itu ya teman-teman sampai disini dulu pembahasan kita kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan ke video-video selanjutnya yang akan membahas masing-masing dari gugus fungsi yang sudah kita pelajari ini terima kasih atas perhatian teman-teman tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian teman-teman